Mas Farid, nanti ini ada materi, ada praktek ya? Nanti ada materi, terus prakteknya ada. Oke, sebentar ya. Mas Farid, untuk IG-nya apa ya? Clemonizer. Clemonizer, oke siap. Oke, untuk pertama kami itu dulu ya. Ada iklan sedikit dari HP, mungkin sekitar 15 detik. Sama datang yang baru bergabung. Oke. Oke, tadi kita disponsori oleh HP, HP printer ya. Nanti juga mungkin akan ada door price, yaitu foto teman-teman yang mendapatkan door price akan di cetak oleh pihak HP. Karena ini peserta tidak terlalu banyak, mungkin nanti pertanyaan tidak perlu menulis, nanti saya raise hand saja. Jadi teman-teman bisa memakai fitur raise hand, nanti saya buka untuk mic-nya. Oke. Mas Farid, sudah siap? Siap, mas. Oke, santai saja mas. Tidak usah keburu-buru. Siap, ya. Silakan, mas Farid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikenalkan Pak Zainal tadi, saya Farid Asmi, saya dari Kediri. Terus, kali ini saya akan membawakan materi tentang tois fotografi. Tuh, terus, benar-benar, saya coba masukin. Sebentar. Nah, ini adalah yg saya ya, yg saya itu ada di situ. Terus, nomor HP. Biar teman-teman, kalau ingin WA silakan WA. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang tois fotografi. Action figure dengan skala 1 per 12. Terus, selanjut. Nah, kalau menurut saya, terus fotografi adalah suatu genre fotografi yang menjadikan mainan sebagai objek dan membuat mainan tersebut nampak hidup di dalam foto. Jadi, kalau, kalau, apa, mainan, kalau mainan itu kan gini ya, apa, gak bisa, gak bisa berdiri sendiri, gak bisa pose sendiri. Jadi, kita harus menata buat mainan itu agar kelihatan natural. Gitu. Ini, ini bisa, bisa dengan gak sih, Mas? Gimana, gimana? Bisa ditambilin gak sih, Mas? Bisa, sudah. Bentar, bentar, bentar. Oh, yaudah nanti aja aku kasih tahu bentuk mainan 1 per 12-nya ya. Waktu udah selain materinya. Siap. Terus lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari tois fotografi ya. sama kayak fotografi-fotografi lainnya, itu ada persiapan alat dan elemen dalam pemotretan. Terus, ada pencahayaan. Terus, ada pose. Pose-pose dari mainan yang akan kita pose. Terus, ada pemilihan angle. kemudian konsep dan ide. Lalu, editing. Mas Warid, bisa gak dibuat landscape gitu? Sehingga gambarnya bisa lebih besar. Landscape. Benar, benar, benar. Ini kan potret nih, HP kan? Iya, iya. Bentar, bentar. Oh, gini? Nah, cocok. Oke. Oke, oke, oke. Terus, lanjut ya. Siap, lanjut. Yang pertama, kita akan bahas tentang persiapan alat dan elemen. Persiapkan alat dan elemen sesuai dengan ide atau konsep yang ingin kita buat. Mulai dari perlengkapan kamera, lighting, mainan, dan properti-properti pendukung lainnya. Jadi sebelum, kalau biasanya saya sebelum mau tolong mainan itu, saya kan pasti punya konsep ya. Mau bikin apa, mau bikin apa. Nah, apa yang saya miliki, terus apa ide saya, tinggal kita merealisasikannya aja. Terus, next. Nah, ini, ini adalah saya itu terinspirasi dari movie, dari movie Game of Thrones yang banyak adegan perang, yang banyak adegan perang di musim salju ya. tetapi berhubung saya yang gak punya mainan dari Game of Thrones, saya pake Star Wars. Mas Farid, mau tanya nih, ini ini foto tanpa edit? Nggak, nggak edit, Mas. Cuma edit sih. Semua foto kan perlu di edit ya, processing ya. Cuman, ini bukan pake digital effect. Oh gitu, jadi kalau ngedit cuma, cuma yang standar itu loh, exposure, hackleks, shadow, gitu. Jadi efek-efek api, segala ini sudah ada, berarti langsung dari kamera ya? Di kamera. Oke. Untuk ini, kayunya, ini kan, tadi kan mesiapkan alat ya. Di foto ini saya udah nyiapin alat. Mas, jadi ada pohon, pohon ini saya ambil dari pohon-pohon yang dibuang, habis dipotong, terus dibuangkan itu. Ya itu, saya pungut, saya pungut, saya bawa pulang. Saya bawa pulang, terus kemudian ada ini, pasir, ada tepung, tepung ini buat di for brown sama di ini, butir-butiran ini, efek saljunya ini pakai tepung. Terus, untuk percikan api, saya pakai petasan. Oke, siap. Jadi, balik lagi ke ini ya, persiapan alat dan elemen. Kalau foto yang ini, yang saya bicarakan ini, berarti saya butuh kamera, butuh tripod tripod, karena saya mutret sendiri kan, saya butuh tripod, saya butuh remote shutter, terus saya butuh properti, seperti, seperti pohon, seperti tanah, figur, terus petasan, gitu. Oh, ini pakai petasan berarti ya? Pakai petasan. dulu, 4 tahun yang lalu sih, saya coba-coba eksperimen ya, bukan eksperimen sih, saya itu tahu foto gini dari orang luar negeri, mas. Dari orang luar negeri, saya itu, orangnya kan, nggak, nggak, gimana ya, kalau mau niru orang, itu saya lebih, lebih milih cari jalan sendiri, gitu. Jadi saya nggak, nggak tanya ini caranya gimana sih, ini caranya gimana sih, cuma saya lihat dari foto, ini apa yang bisa buat kayak gini, gitu. Terus kemudian saya coba, oh, ini paling pakai petasan. Saya coba pakai petasan, ternyata saya keliru pilih petasan waktu pertama kali. Akhirnya, mainan saya kebakar, gitu. Untung nggak kamera yang ngebakar, ya. Nggak, ini untuk kalau teman-teman mau mutat mainan, saya saranin sih, pakai lensa yang fokalengnya agak panjang, ya. Karena kita nggak pernah tahu percikan dari petasan itu kemana arahnya, gitu. Ini petasan yang kecil itu, mas, ya? Ya. Bukan mercon, ya? Nggak, ya? Bukan. Bukan mercon. Cuma saya juga pernah pakai mercon. Pernah, mas. Itu simbolnya efek berbeda dengan efek petasan. Satu petasan sama satu petasan lainnya itu efeknya berbeda, gitu. Oke, siap, siap, siap. Next, ya. Next. Untuk yang foto kedua ini persiapan dan elemen saya itu diorama yang foreground sama yang didudukin Thanos ini. Ini diorama punya elemen saya. Terus ini ada background-backgroundnya ini dari kertas print, print A3. Mas Farid, suaranya kok hilang, ya? Terus kemudian vapor. Vapor. Buat biar hasilnya ngesoft. Terus saya pakai lagting lainnya, saya pakai lagpainting. lagpainting. Maksudnya lagpainting gimana, Mas? Maksudnya lagpainting itu kalau biasanya teman-teman tahu apa ya, ketika mau track landscape biasanya kan ada lagpainting gitu kan mewarnai pakai cahaya itu kalau yang di landscape biasanya kan buat gambar. Oh, maksudnya pakai slow speed ya, saat terendah ya? Slow speed. slow speed, kalau di landscape itu kan buat gambar biasanya. Buat buat apa? Apa itu? Untuk supaya efek-efek cahaya yang kreatif gitu. Yang terekam kamera. Tapi kalau untuk toys fotografi ini, lagpainting yang saya maksud adalah cahaya yang masuk ke dalam figur. kalau di landscape kan mungkin cahayanya yang digambar. Kayak foto stereo itu kalau landscape ya. Jadi direkam putarannya yang direkam kan cipratanya itu. Kalau di toys fotografi yang direkam adalah cahaya yang masuk ke dalam figur. Itu. Mas cahaya pakai berapa lighting ini berarti? Ini saya pakai satu lighting di belakang lampu center buat backlight-nya ini di bawah kakinya di kakinya terus kemudian saya pakai satu lighting lagi pakai smartphone layar HP buat light painting itu jadi dua satu center satu layar HP pakai layar HP ya? Ya mudah mas Oh keren keren GG terus terus mas mantep ini Nah ini yang kedua pencahayaan ya pencahayaan dengan pencahayaan yang sesuai dengan keperluan hasil yang didapat akan semakin memuaskan jadi balik lagi ke keinginan kita kita ingin mutret seperti apa sih kayanya gimana itu terus next ya oke nah ini Scorpion Scorpion di Mortal Kombat ya ini saya pakai teknik light painting juga saya ingin membuat gelap-gelapan ya ingin membuat gelap-gelapan saya pakai dua dua kan dua dua handphone dua smartphone disini saya pakai dua smartphone dengan memakai light painting tadi atau slow speed tadi ini background berapa detik biasanya apa berapa detik biasanya untuk shutternya relatif mas relatif kalau kita ingin lebih lama itu kita harus pakai diafragma yang apa ya F nya bukaannya bukaan kecil ya dengan angka yang besar gitu jadi semakin lama kita pakai shutter speed pakai slow speed maka semakin lama juga kita bisa memainkan pencahayaan itu kayak strobis jadinya ya ya kalau di foto ini saya saya pakai dua dua smartphone di kiri kanan terus saya geser ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah hingga di di bagian kepala yang atas ini mas ini kan masih gelap tapi di bagian kiri dan kanannya itu udah terang udah ada eklek ya dan di di mukanya ini kan cahayanya dari kiri sama kanan gitu mas oke oke nanti kita praktek lag painting nih ya nah mantap jadi aku bisa itu bisa belajar juga nih oke jadi nanti kita praktek tentang lag painting dulu atau saya kebetulan tadi pengen cari stok sih saya pengen buat ray of lag gitu oke mantap mantap berhubung berhubung ini kan kuasa jadi gak bisa pakai V saya mungkin pakai alternatif lain semoga aja bisa gitu bisa ketangkep oh siap nah ini waktu saya mau trade outdoor jadi pencahayaannya ini waktu sore saya ngambilnya waktu sore udah udah hampir gelap saya pakai satu lampu led kalau ini satu lampu led ditaruh di atas atas kanan ke figurnya dan untuk backgroundnya ini awan gak sebetulnya awan awan sama karang-karang saya motret di taman berantas waktu itu terus next nah ini juga pakai teknik lag painting pakai teknik slow speed cuma ini saya pakai satu dua dua satu dua 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 lampu led ditambah satu smartphone lampu led dari arah kanan kanan itu saya kasih apa warna merah gel kayak gel gitu biar nimbulin warna merah di rim lagnya ini kan ada warna merah ini oke nah ini ini kan ada warna merah nah ini dapat dari lampu led saya tetap pakai slow speed ya terus dari kiri ini warnanya putih netral ini dari melek terus untuk yang dari depan saya pakai smartphone pencahayaannya pakai layar HP terus terus untuk backgroundnya saya pakai kertas A3 yang di print ya dan saya saya pakai efek softnya ini kan kelihatan soft nih mas di backgroundnya disini kelihatan soft ini sebenarnya asap berhubung kena slow speed tadi jadi asalnya kayak jadi kabut oh gitu pakai asap Vib berarti ya iya kalau kita pakai asap Vib terus kemudian kita pakai shutter speednya cepat maka kan ketangkepnya kan ada ada garis-garis gitu ya garis-garis asap gitu jelas asapnya kalau kita pakai slow speed asapnya kan kayak kabut gini oke menarik nih menarik baru tahu saya yang ketiga ini pose ya yang paling penting menurut saya itu pose karena mainan itu kalau posenya nggak pas kelihatan dia itu mainan gitu dalam ask figure punya banyak artikulasi untuk membuat pose senatural mungkin nanti di pas waktu habis ini saya kasih tahu artikulasi dalam action figure yang saya pakai ya next 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 dulu nah nah ini pose jadi apa konsep dan ide kita kita ingin buat skin apa kita ingin buat foto kayak gimana setelah peralatan peralatan komplit figure ada kita tinggal tentuin pose posenya gimana sih enaknya tuh kalau yang spiderman ini spiderman ini memang sengaja saya foto waktu waktu habis habis nonton film The Avenger The Avenger yang Tony Stark meninggal kan di skin film itu menceritakan spiderman tuh merasa banget kehilangan Tony Stark ya nah buat skin ini buat itu dari situ saya inspirasinya kelihatan posenya kelihatan santai banget gitu kalau saya lihat nggak kaku jadi seakan-akan kayak hidup gitu kayak benar-benar kayak manusia gitu ya kalau kalau posenya itu kelihatan kaku nanti juga bakal kelihatan kaku ketika difoto berarti itu tadi fungsi dari artikulasi belajar artikulasi itu berarti ya kalau teman-teman udah ada mainan tapi nggak ada artikulasinya nah teman-teman malah enak udah diposein tinggal kita buat yang semirip mungkin ini posenya lagi ngapain sih misal ada teman-teman punya patung gitu ya patung posenya lagi lari teman-teman tinggal buat oh berarti kayak itu ya kayak motopraiser itu ya biasanya yang benar-benar ini untuk untuk lightingnya sih saya pakai leg painting ya saya emang 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 mudah sih dan teman-teman tuh bisa bisa di rumah bisa buat di rumah dengan teknik leg painting ini gak butuh gak butuh banyak cuma butuh tripod dan teknik ini bisa dibakai buat gak cuma tois fotografi aja misal teman-teman ada ada keperluan motret produk atau gimana teknik leg painting dan bisa dipakai lanjut ya mas ya oke lanjut nah ini pose ntar ntar ini menarik nih ini menarik nih coba mas diceritakan mas BTS nya gimana nih ini saya mulai dari pose dulu ya saya itu pose itu ngelihatnya dari dari orang dari orang lain ya entah itu di youtube entah di langsung nah ini pose apa BMX 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 lagi freestyle ya freestyle saya saya kemudian gimana sih freestyle yang bagus di BMX itu terus saya tiruin di mainan ini saya tiruin wah kok kelihatan gak kurang ya kurang kurang gimana gitu kurang hidup hidup gitu terus terus kemudian saya saya angkat ini angkat sepedanya yang belakang ini mas nah saya angkat rodanya yang belakang baru deh kelihatan kalau itu lagi freestyle ini ini sebenarnya ada stun ya disini ada stun ada stun dari kawat buat buat ngegan apa nahan nahan sepedanya ini terus kemudian saya edit processing di di photoshop untuk stunnya terus untuk efek ini saya saya cari lokasi yang imang banyak tanahnya memang banyak tanahnya dan untuk membuat cipratan dari tanah ini saya dulu pakai blaster pakai blaster alat tembak angin apa tembak angin ya biasanya itu digunakan buat buat apa buat pembersih wastafel itu mas pembersih wastafel iya kayak tembakan angin gitu kalau wastafelnya kesumbat itu biasanya alatnya buat itu emangan tapi jadi sistemnya itu dia kayak kompa gitu kompa kompa angin cuma kalau kompa angin kan biasanya sekali ayun kan langsung keluar ya sekali tekan kan langsung keluar kalau itu enggak beberapa ayunan beberapa kompaan itu dijadikan satu terus kemudian dikeluarin dalam satu tembakan oke 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 kalau teman-teman kalau teman-teman mau yang yang agak mendingan maksudnya powernya enggak besar teman-teman bisa pakai blower blower itu apa ya namanya yang buat bersihin lensa itu lah itu bisa ya bisa cuma ada kekuatan kekuatan apa enggak bisa ngangkat seperti kerikil yang besar itu enggak bisa cuma kalau buat ngambil debunya itu udah cukup oke 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 tergantung bagaimana kita menyemprot teknik teknik dari nyemprotnya itu juga ada mas kalau kita nyemprotnya enggak nempel dari blower enggak nempel sama tanah yang keangkat sedikit kalau kita dekat dengan tanah kemudian baru kita pompa maka yang sekitar tanah yang di blower tadi itu keangkat semua debu-debunya gitu oke jadi harus dekat dengan tanah berarti ya kalau blower malah di dalam tanah gitu iya tapi kalau blower di dalam tanah itu waktu kita kan enggak mungkin satu kali apa sempurna pompaan langsung jadi kan kita kan mesti ngulangin lagi ngulangin lagi gitu nah kemudian kan teman-teman disini kan kalau entah itu kamera hp entah itu kamera besar pasti ada fitur continue shotnya ya yes ini pakai speed berapa mas kalau gini kalau speed ini pakai berapa ya ini dilihat dari efeknya ini sih sayang kalau 500 ada enggak ini kelihatannya kok enggak sampai 500 ini mas enggak sampai ya karena karena speed itu pengaruhnya sama tadi mas apa kan saya pakai blaster tuh blaster kan nembak nembak kekuatan angin kan dan debu-debunya ini kan dibawa angin tergantung kekuatan angin itu seberapa cepat gitu malah kalau ada motionnya gitu malah lebih bagus ya kayaknya daripada malah detail debu-debunya detail gitu ya benar benar ini menarik nih soalnya lagi banyak lomba-lomba foto ini misalnya lomba foto di rumah terus apalagi kayaknya lumix apa ya ada lomba foto high speed ya kalau enggak salah menarik kayak gini-gini bisa dibuat untuk itu stok lomba terus ini sinarnya dari ini ya ini kan ada sinar sinar di belakang figur ini cahaya matahari kenapa sih kok cahaya matahari di belakang karena ini nah buat nimbulin efek ini teman-teman butuh cahaya kalau teman-teman backgroundnya backgroundnya apa terang terus kemudian efeknya sini enggak dapat cahaya kurang kelihatan efeknya yang dari depan enggak pakai flash berarti enggak pakai reflektor mas reflektor bisa pakai styrofoam atau pakai apa kertas putih pakai kertas putih berarti memanfaatkan yang ada aja ya berarti bisa ya tanpa tanpa flash juga bisa gitu ya mode kini gitu loh bisa mas hanya saya susah mas kalau pakai flash itu saya belum bisa strobees sama mas saya lebih sering pakai continuous leg karena apa karena saya gitu enggak bisa ngatur bukan belum bisa sih maksudnya power segini jarak segini itu dapatnya sinar seberapa saya belum bisa gitu mas Farid ini berarti reflektor reflektor sebelah kanan ya betul enggak ya sebelah kanan atau sebelah kiri sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan ya oke oke ini jadi tipis-tipis ini mas buat buat nerangin ini mukanya ini aja reflektornya terus untuk di cahaya ini cahaya ini cahaya di kanan sepeda ini ada refleksi dari awan ya mungkin ya cahaya dari awan yang ini mas kan ini disadilkan ada putih-putih ini ya benar terus di sekat apa pahal sebelah kiri eh pahal sebelah kanan sebelah kanan ya yang deket sama ini nih nah ini nah ini nah ini kan cahaya ini mungkin refleksi dari awan ya cahayanya dari matahari juga kalau ini kan mataharinya langsung yang sebelah kiri kan mataharinya langsung kena ke figur tapi yang kanan ini mungkin panduan dari cahaya matahari yang mengenai awan terus debu ini dari mana ini asap kayak asap ya debu apa ini ya itu dari tanah di spot jadi kita ngetukin spot juga oh jadi bisa ya ketangkep ya berarti ya iya aku kira pakai itu pakai vapor tadi enggak ya enggak jadi debu 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 apa asap itu bisa bisa ditangkep dari debu juga mas kayak kita lihat foto-foto landscape atau foto-foto human interest biasanya kan ada ada ray of flag kan nah itu yang akan kita buat nanti ray of flagnya itu kan enggak harus dari dari asap kadang orang-orang pas pagi hari hari itu saya sering nemuin orang-orang apa bersihin jalan loh mas oh ya oke nyapu nyapu jalanan itu mas Farid ini pertanyaan di youtube ya Julius Winarta ini mumpung mumpung ngobrol di foto ini ya beliau tanya motonya jam berapa ini motonya saya sore mas sore sekitar jam berapa ini sekitar saya berangkat dari rumah itu jam 4 mungkin dari sana eh setengah 4 mungkin dari sana jam 4 sampai jam 5 ya tapi tergantung tergantung itu mas tergantung kondisi saat itu mataharinya kayak gimana balik lagi disitu kalau outdoor oke mantap mantap yuk terus lanjut masih di debu tadi ya mas ini bukan asap ini debu saya itu sering pernah pernah lihat pernah lihat orang sapu-sapu di jalan itu ada cahaya yang masuk tanpa ada asap dia itu ngeluarin roll gitu jadi ini berasal dari debu bukan asap oke mantap aku kira tadi malah asap ternyata memang bener-bener dari debu berarti debu dari itu tadi ya blaster tadi berarti ya ya jadi tanah itu ada kerikil ada debu terus ada yang lebih lembut lagi dari debu yang ini ini kayak gini gini soft ini mas soft kalau debu kan kelihatan yang ini yang ini lebih soft lagi mas lebih kecil lagi gitu boleh lihat dong mas nanti alatnya mas ada enggak di rumah tuh alatku rusak mas enggak cuma bentuknya kayak gimana saya masih bingung blaster itu yang mana ya coba ambil lihatin di atas ya ada enggak nanti terusin dulu aja oke nah ini ke pose tadi ya nah di pose ini waktu berdiri in figure juga sangat penting karena enggak semua pose kita bisa mainan itu bisa berdiri gitu nah ini saya pakai teknik keseimbangan ya dimana kiri kanan depan belakang itu seimbang hingga mainan ini bisa berdiri dengan satu kaki terus ini kita udah atur pose tapi kita waktu berdiri innya enggak bisa kebanyakan sih gitu mas udah atur pose gini di diberdirikan itu enggak bisa kurang kurang balance gitu nah untuk pose-pose ekstrim mungkin pose-pose lari sampai miring-miring gitu biasanya pakai stun yang penting pose natural dulu kemudian kita main apa ya main tahan tahan main ditahan pakai kawat itu kemudian dihapus kalau sebenarnya sih ribet yang menghapus stun tapi saya lebih sarani sih kalau teman-teman udah punya figur asiknya itu waktu pose waktu mose-mainan itu jadi harus sabar harus telaten waktu mose-main terus next ya oke next nah ini ada pemilihan angle ada normal ada beat A level terus ada low angle ada high angle saya next nah ini normal dalam motor mainan itu kalau normal mainannya kelihatan ya kelihatan kayak 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 porsinya asli gitu kalau kita ambilnya normal ini pose-nya saya main bokeh-bokeh ini lampu ini apa ini pakai cahayanya pakai sinar matahari terus saya kasih reflektor cahayanya dari sini mataharinya dari sebelah kiri terus kemudian reflekturnya saya pasang sebelah kanan menarik nih soalnya saya nggak punya flash jadi bisa di saya saya motret di depan taman mas ini dilihatin orang tapi nggak pernah ngajak aku mas kan sama-sama kediri aku itu kalau motor mainan itu nunggu mood kalau ada mood moto kapanpun budal mas berangkat gitu kalau semayanan sama orang itu kadang kadang nggak nggak tepat waktu nggak tepat waktunya itu gini semangin jam tiga saya jam tiga masih tidur gitu jadi nggak bisa semangin bisanya kalau saya ngajak teman-teman itu kalau udah di lokasi saya dari bit A level dari atas ini saya foto di taman ronggo ini pencahaya dari apa pencahaya dari outdoor ya tapi ini di tempat yang teduh tempat yang teduh dari sebelah kanan sini ini kan tempatnya teduh jadi ini cahayanya dapat dari awan-awan gitu terus yang kiri ini saya pakai tetap pakai reflektor gitu oke siap next nah ini saya pakai angle ya gimana mainan itu kelihatan besar kalau pakai angle untuk background-nya saya pakai pakai kertas di print pakai kertas A3 di print awan mataharinya itu saya pakai kertas print-printan untuk foreground-nya saya pakai tanah tanah asli ya tanah asli terus percikanya ini kalau enggak salah saya pakai blower mas ini mas blower lensa pakai blower ini bukan pakai blaster blower lensa halo mas mas halo pakai blower lensa berarti iya pakai blower lensa ini ditaruh sebelah mana berarti di sebelah sininya mas jadi kita habis blower tangannya itu harus cepat narik harus cepat narik jadi habis disemprot langsung ditarik semprot narik semprot tarik semprot tarik gitu jadi enggak pakai edit ini ya cuma di edit mas ini ada posenya ini kan edit ini ini disini di sebelah sini itu ada stand tahan penyangga penyangga buat tenus agar posenya natural kayak mau jatuh disini di kiri ini di punggungnya tenus ya cuma itu kalau efek-efeknya saya pakai practical effect saya enggak pakai digital effect untuk foto ini jadi editnya cuma ngilangin stand ngilangin stand di stand kawat itu gitu mas saya kira di outdoor ini tadi enggak ya enggak ini awannya dari kertas print cuma cahayanya pakai pencahayaan matahari dan saya pakai reflektor lagi buat menerangin ini mukanya ini cahaya matahari dari mana berarti sebelah kanan sebelah kanan berarti eh sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan sebelah kiri reflektor 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 itu ada macam-macam ya mas ya kalau saya pernah nyoba itu apa pakai pakai styrofoam itu halus masuknya ke figur terus kalau pakai kertas putih tapi yang gilap itu biasanya kertas apa kotak makan itu loh mas yang gilap yang glossy itu agak-agak lebih terang daripada dari pada styrofoam gitu lebih keras berarti ya lebih keras ya kalau aluminium foil ya kalau nggak salah ya itu sama ngatur jarak sih sebenarnya ngatur jarak reflektor itu loh juga penting nah untuk posenya sendiri ini apakah terinspirasi dari film atau bagaimana mas kayak ini kayak benar-benar kejadian gitu loh ya ini saya pak interinspirasi dari film mas saya biasanya itu ide dan konsep itu munculnya bisa dari lihat film bisa dari berita-berita kekinian bisa bisa dari hal-hal yang kita lakukan mau pengen apa pengen apa gitu jadi titus fotografi ini bebas teman-teman mau mau bikin konsep apa itu bebas gitu nggak ada halangan harus harus facting harus konsep lucu nggak bebas oke keren-keren keren pak ini pak ada yang tanya ya tadi ya banyak ini yang tanya ini di di youtube banyak ini ada yang tanya nih nah dari dari mas Prianto Puji Anggriawan ini dari Pak Suruan apakah kebanyakan foto-foto mas itu dikerjakan sendiri efek-efeknya atau dibantu oleh teman mas saya motret sendiri mas biasanya ini moto dewi moto dewi sendiri habisnya udah udah passion udah seneng gitu mas udah seneng yaudah kayak kayak nggak ada ribet-ribetnya itu nggak ada gitu saya enjoy motret mainan gitu karena mas di depan tadi bilang bahwa pakai shutter ya pakai shutter remote sambil sudah menentukan komposisi terus pegang blower sama shutter shutter remote tinggal di blower langsung di shutter kalau dulu kalau dulu itu saya belum punya remote shutter saya itu nggak nggak nyerah gitu jadi saya set ke timer gitu saya ulangin lagi kalau salah saya ulangin lagi gitu jadi bukan karena remote shutter atau nggak yang bikin kita mampu untuk sendiri gitu tapi adalah keinginan yang kuat untuk memotret mainan eh mantap ada lagi nggak mas yang mungkin ini kalau nggak nih ini pak niat banget pak pertanyaan lagi nih kalau dari om Ahmad Zainia rata-rata pakai speed berapa maksudnya yang light painting pakai light painting pakai light painting itu kondisi ruangan harus gelap ya mas harus gelap agar kita bisa ngarahin cahaya sesuai apa yang kita inginkan rata-rata speed berapa mas rata-rata speed biasanya saya pakai itu 4 detik sampai sampai lama lah sampai lama pokoknya tergantung tergantung lensa kan ada diafragma tuh mas dan setiap lensa kan diafragma maksimal kan beda-beda ada yang F22 ada yang F18 gitu jadi semakin lama semakin besar angka diafragma semakin gelap nah kalau semakin gelap itu berarti kita semakin bisa semakin lama untuk motret light painting itu ngarahin lampunya itu oke oke oh iya nanti kita praktek ya kita praktek oke ada pertanyaan lagi nih dari dari Om Yohanes Nataluki pakai lensa apa ini ini saya pakai lensa makro 100 mili tapi teman-teman tapi teman-teman nggak harus pakai lensa makro untuk mutru mainan gitu bisa dulu saya pakai lensa TL 55 250 saya juga pernah pakai lensa kit saya juga pernah pakai lensa 50 tapi kalau teman-teman mau ambil detail close up teman-teman bisa pakai lensa makro dan atau pakai apa ya itu namanya pembesar pembesar itu kaca pembesar renox ya renox renox ya ambil close up aja sih oke oke keren-keren terus-terus jadi semangat ada yang tanya lagi nggak ini banyak lagi belum terus dulu terus dulu ya lanjut ya nah ini udah tahap akhir dari biasanya saya mutu mainan ya yaitu editing atau processing ya terus bisanya saya itu mencempurnakan cahaya warna kontras dan lain-lain kayak yang saya bilang tadi kalau saya nggak butuh ngehapus setan saya cuma ngedit di handphone nggak hapus setan yang saya bilang tadi kan ada ada yang terbang atau gimana kan itu kalau saya nggak nggak butuh hapus setan saya cukup ngedit lewat handphone pakai legroom terus yang kedua ini ada penggabungan dua foto atau lebih ini ada yang tanya lensa makro 100 mili lensa L bukan lensaku bukan L series lensa biasa status mili terus lanjut ya ya terus gabungan dua foto atau lebih ini kayak digital imaging gitu jadi teman-teman kalau kalau suka ngedit itu enak ya kalau suka emang fashionnya seneng ngedit jadi teman-teman tinggal cari motret mainan dengan light painting terus kemudian itu kan gampang di cropnya kalau pecah sama background gampang di cropnya terus kemudian cari background main digital imaging gitu tapi saya untuk yang kedua ini saya jarang banget ya biasanya saya pakai penggabungan dua foto atau lebih ini buat apa ya mungkin mungkin buat itu biar mudah biar mudah biar mudah hapusin stand ya dulu ya jadi pertama kita ambil ambil background ketika enggak ada enggak ada figurnya itu kita potret track terus kemudian kita pakai mainan yang ada standnya lalu kita gabung jadi satu backgroundnya kita ambil foto pertama kemudian figurnya kita tumpuk gitu nah ini sama penggabusan stand yang saya bilang tadi terus ini ada penambahan efek digital jadi percik-percikan kayak api terus asap itu teman-teman kalau kurang tertarik dengan practical efek teman-teman bisa pakai efek digital formatnya kalau enggak salah itu PNG jadi bisa langsung masuk gitu ketika di edit di photoshop semacamnya saya lanjut mungkin ini ada contohnya ya oke lanjut nah ini 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 saya edit ketika saya mau thread saya editnya di handphone pakai legroom kita main main bigness contrast terus main apa sedu midtune high leg pokoknya yang dasar-dasar di adobe blackroom lah editnya terus next nah ini penggabusan stun mas oke saya tetap pakai practical efek saya ini pakai blaster kalau blaster itu bisa ngangkat kerikil ini mas kerikil nya kan besar-besar ini kalau ini diangkat pakai blower ini enggak kuat stun untuk supaya dia terbang ini ya stunnya ini untuk dia terbang karena kan mainan kan enggak bisa terbang sendiri kan enggak bisa lompat sendiri dia jadi kita gimana mas outdoor berarti apa outdoor ya outdoor mas outdoor di taman belantres lightingnya berarti matahari aja ini matahari saya tetap pakai reflektor sebelah kiri berarti matahari kirinya matahari kanan pakai reflektor saya kalau pakai reflektor itu enggak cuma satu biasanya mas kadang dua gitu oke keren lanjut ya lanjut nah ini juga waduh api pak ini pentingnya kita memahami puzzle pentingnya kita memahami cahaya pentingnya kita memahami konsep apa yang kita inginkan ini foto paling favorit buat saya yang paling berkenan gitu saya juga mau karena gimana kelihatan kelihatan gimana ya puas banget moto ini jadi ini saya enggak pakai blaster mas saya pakai tangan buat pakai efeknya pakai tangan gimana maksudnya saya enggak pakai alat untuk buat efeknya ini caranya gimana mas jadi tips buat saya ya dari saya itu jangan terpakut dengan alat yang dibakai orang kita kita punya tangan kita mungkin bisa buatnya jadi ini pasir saya limparin ke bawah ini dan saya ngambil ambil ambil cipratanya bukan waktu tanah tanahnya yang ke bawah loh tapi saya ngambil hentakan hentakan dari tanah yang saya limpar tadi hingga menimbulkan efek ini ini kan seperti seperti diangkatkan tanahnya nah ini saya lemparin dari kiri saya lemparin dari kiri terus yang saya ambil itu waktu tanahnya naik ke atas jadi kan kita kalau lemparin tanah kan biasanya ada balikan dari atas tergantung kekuatan kita melempar setuju ya atau enggak paham ini paham nah itu yang kita tangkap waktu kita melemparin kan ke bawah ke bawah terus terus kena tanah habis itu kan naik dia kalau kita lemparinnya lemparinnya keras dan tips lagi nih kalau teman-teman enggak pakai alat teman-teman harus atau apa tanah yang dipakai untuk melemparin ini harus kokoh ya agar tanahnya bisa keangkat agar tanahnya bisa keangkat ini lightingnya pakai apa mas ini mas pakai flash ini cahaya matahari terus kemudian saya pakai reflektor yang keras ini mungkin ya reflektor yang keras mataharinya dari mana dari kiri dari kiri iya ini mas reflektornya yang keras ini oke 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 ya ya gitu masih benar kayak hidup ini kayak benar-benar hidup gitu ini saya tetap pakai stun ya buat ngilangin nganunya apa kawatnya ini bawahnya kapten amerika ini ada kawatnya nah ini ini kawat yang mana ini yang hanya yang kapten amerika atau yang dua-duanya atau yang dua-duanya juga pakai kawat kawat mas kalau yang tinusnya kita pose pose dulu kita pose kayak jatuh gitu posenya terus terus ini yang kapten amerikanya pakai kawat keren-keren terus terus ini mungkin slide terakhir ya atau belum benar-benar dia tak tahu ini ini saya pakai blower ini mas pakai blower buat buat ngambil ini debu-debunya ini saya pakai blower terus untuk editingnya saya pakai apa efek di photoshop ini buat ini biar kelihatan kayak jalan gitu jadi terus penambahan efek itu yang saya bilang tadi ini kayak ngasih lampu gitu biar nyala terus kasih ngasih efek apa ya ini motion blur motion blur atau apa lupa aneh aneh rodanya 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 ya sama foregroundnya ini oke itu nah terus wah udah habis ini oke wah mantep pak banyak-banyak harusnya itu harusnya praktek itu dong praktek waktu di outdoor nah ini menurut himbawan pemerintah harus di rumah aja mas nah tuh ada yang ngomong nih nah mas kalau bisa ada BTS-nya tuh ada yang paling banyak tuh masih penasaran BTS-nya itu BTS aku gak ada karena aku motret sendiri ya padang itu gak buat-buat-buat video pun gak kepikiran gitu keburu asik sama moto gitu makanya kapan-kapan ngajak aku nanti tak itu tak videoin ya nih dari Om Ferry Ardianto Mas Farid Asmi salam kenal kamu hebat kamu berbakat menjadi fotografer saya berharap kamu terus berkarya seperti ini tingkatkan terus keterampilanmu suatu hari kamu pasti jadi amin 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 di doa mas terima kasih doanya mas mas Farid Mas Jainal ya oke dimohon Pak Ferry untuk open my aja untuk memberikan siap 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 mas Keliwon ini Pak Ferry ini senior banget dari Jakarta jadi beruntung untuk bisa mendapatkan dari beliau karena beliau tidak gampang mengeluarkan sebuah terima kasih silakan mas aduh terima kasih mas Farid mas Farid salam kenal ya salam kenal Pak ya saya terkesan sekali sama saya sudah mengajar selama 20 tahun saya ketemu banyak orang yang belajar jadi yang saya pikir terima kasih kamu sudah berbagi di sini terutama saya terima kasihnya juga sama Mas Dodi dan LFH ini yang memberi kesempatan untuk apa namanya fotografer-fotografer muda seperti Farid ini untuk tampil kamu belajar untuk berbagi wah kamu luar biasa ini saya lihat bakatmu ini bisa kamu kembangkan ya untuk suatu hari kamu akan jadi fotografer yang hebat khususnya untuk toys fotografi ini karena belum banyak yang menekuni bidang fotografi ini jadi kamu harus latihan terus kamu coba terus apa yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu sharing kamu bagi-bagi semua orang kamu hebat, saya berdoa semoga kamu akan jadi fotografer besar nantinya, terima kasih mas Dodi amin, terima kasih amin, 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 amin oke siap, gimana mas monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya saya buka mic-nya, resen aja coba resen resen dipakai nanti saya buka kalau memang ada yang mau tanya ini ini mas Faris juga abis ini ini ada yang tanya nih dari Vita Harhab mas mungkin next bisa sharing sambil praktek ini mau praktek ini kita mau praktek abis ini praktek di indoor tapi mas ya mas johanes mas johanes johanes tanya lagi tuh mas resen dia tolong di unmute kok aku kak ketok ya resennya dia langsung soalnya di unmute aja langsung di kata soalnya kok oh ya oke sudah oke mas johanes silahkan matunun salam kenal mas terima kasih sharingnya bagus banget tadi saya mau tanya ini lensanya pake 100 mili yang apa mas itu yang USM kalau gak salah mas bukan L-series oke oke USM terus kalau tadi kan ada yang melayang ya itu figurnya ada yang melayang dan jenengan tadi sampaikan menggunakan alat bantu atau kawat atau apa gitu ya nanti di prakteknya ada menggunakan itu nggak nanti ya pas contoh demo prakteknya nanti demo praktek mungkin mungkin nanti kan gak ada ya berhubung saya itu kalau pake kawat biasanya itu emang hilang gitu tapi saya punya punya stun nanti saya kasih tau stunnya nanti gimana kalau kita apa untuk sampelnya saya udah udah siapin pose sih mas cuma nanti kalau penggunaan stun nanti bisa videoin gitu oke artinya kita mungkin banyak yang pada penasaran itu kok bisa bener kayak melayang itu kan ternyata ada alat bantu tapi kemudian diolah edit supaya itu alat bantunya hilang gitu terima kasih sekali saya juga baru kepikiran oh ternyata alat bantunya tapi tapi mas tapi mas ada lagi tips buat biar nggak pake hilang stun yaitu cara menutupi menutupi kawat menutupi kawat jadi tetep pake kawat cuma cuma ditutup bentar ya saya akan dikontok dulu kemarin kemarin ini kan kawat kelihatan nggak kawat ada kawat ya bulanya ini ditempelin di sebedermen ya kalau dari samping kan kelihatan kawatnya kalau dari samping kan kelihatan kawatnya mas ini kelihatan kalau dari depan nah hilang udah kelihatan nah ini cara alternatif kalau kita nggak mau hilang stun berarti kita harus cari celah biar kawatnya nggak kelihatan gitu kalau yang tadi yang superhero itu tadi yang ada Thanos itu pake pake kawat dihilangkan ya ya dihilangkan oke ya maturumun mas Farid terima kasih mas Dainal mas Dodi mau lanjut yang lain mungkin sami-sami bisa saya beri satu komentar sebentar untuk mas Farid ini ya ya siap selamat siang Pak Ferry terus Pak Imam Martoyo kemudian Mas Kiki Bekasi plus dengan Mas Jofian Mas Yudi Bangka dan Pak Agung Kris Pimandoyo jadi ini satu event dimana kita untuk mengangkat potensi-potensi pemula di wilayah penggiat ekonomi kira untuk mas Farid ini saya salut karena beliau ini menggabungkan imajinasi kreativitas keberanian kemudian ada unsur breakthrough di situ dan kami berusaha untuk mengangkat potensi-potensi ini untuk lebih bisa bersuara untuk bisa lebih istilahnya kalau dalam tanda kutip bertanding lah dengan beberapa beberapa yang sudah sudah settle di luar sana tapi bukan itu semata-mata tapi kami hanya berusaha untuk meningkatkan secara kualitas secara eksposur di masyarakat bahwa masih ada beberapa penggiat ini di tataran gresut yang perlu untuk kita pertimbangkan sisi baik adalah semoga apa yang dipaparkan mas Farid ini selama ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lain bahwa apa yang dia lakukan ini juga bisa dilakukan oleh yang lain dengan terkritik yang sama tentu saja dengan imajinasi dan kreativitas yang berbeda saya kira salah satu misi eleva untuk junior talks adalah ini jadi saya kira itu Pak Ferry Pak Imam Mas Kiki Bekasi terus Julius Widi Nugroho Pak Chris jadi mohon dipahami kami bukan bukan semata-mata untuk apa ya istilahnya tidak memakai senior tidak bukan kami menjembatani semua kalangan siapapun yang punya potensi ayo silahkan kita untuk expose bersama ya secara keseluruhan bisa maju saya kira seperti itu terima kasih monggo Mas Zainal oke monggo Mas Farid lanjut ini lanjut praktek oke ya kan mau saya kan tadi bilang kan saya tadi bilang kalau kita mau pakai leg painting leg painting terus kemudian saya mau mau apa mau foto nangkep ray of black ya nanti kita coba gitu nah ini nanti saya set dulu ya kameranya ini adalah setup saya saya sudah pose Thanos benar saya sudah pose Thanos ini selama di rumah saja saya bikin kotak-kotak dari stick es krim gini buat properti-properti mainan sih saya bikinnya daripada nganggur gitu jadi bikin-bikin properti gitu ini tas kresek tas sampah ya tas kantong kresek sampah saya juga bikin sendiri ini ini saya pakai barang-barang bekas saya kumpulin saya rangkai gitu terus terus nanti kita sebelum sebelum kita pakai light painting yang tadi yang ngewarnai saya mau ambil roll dulu ya coba kita ngambil roll ray of black bisa enggak karena biasanya itu saya pakai asap kali ini saya pakai pengharum ruangan buat ambil percikan partikel-partikelnya saya pakai tiga lampu di sini di sini satu di sini satu terus di atas ini satu di atas di atas ini ini satu saya nyalain dulu nanti lampunya akan saya matiin teman-teman enggak enggak harus melihat alat yang saya pakai ya teman-teman bisa ngembangin sendiri pakai lampu center atau pakai lampu golem kayak gini teman-teman bisa pakai jadi enggak harus pakai lampu kayak gini biar ngasilin foto yang diinginkan kita tetap harus berkaya meskipun alat yang sederhana jadi sebentar nanti ini bakal saya matiin lampunya matiin enggak ya saya usah dulu kita matiin dulu nah ini saya pakai lensa 32 ya lensa 32 jaraknya itu sini sampai sini itu cuma dapat dapat ini segini 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 kita coba ini saya pakai seperti ini pakai ISO 100 dengan jafragma 5 terus saya pakai shutter page nya 0,4 ini ini bentar kelihatan enggak 0,4 disini saya belum mutu ya ini ini jadi terus kita mau nyoba saya tag dulu saya belum pakai efek nah hasilnya seperti ini kelihatan enggak nanti kita bakal kelihatan penuh ditampilin ya disana saya mau motor motor dulu sebenarnya sih lebih gampang kalau kita itu pakai remote shutter ya tapi saya ingin pakai yang timmer aja lah timmer biar teman-teman bisa bisa pakai jadi settingan settingannya saya kasih bukan saya kasih timmer timmer continuous ini bisa diganti yuk kita coba yuk kita pakai sebrotan ini penggarung ruangan buat ambil partikel buat apa buat nangkep roll nya karena kalau gini enggak banget gue roll ketika roll itu keluar ketika ada partikel yang masuk dari cahaya yang keras gitu kalau menurut saya bukan asal bukan apa tapi partikel kecil-kecil kita udah log fokusnya kita pakai bimber enggak saya lihat dulu belum dapat karena sempotannya kecil lagi kita pakai timmer dulu nah ini dapat teman-teman dapat dapat kelihatan enggak ya masukkan ke situ aja masukkan ke HP ya ini udah dapat yang dapat roll nya ini nanti ini nanti enggak saya cross processing ya biar langsung saya transfer ke HP langsung saya kirim ke WA ini kebetulan saya pakai HP-nya ibu saya ya nanti saya WA ke ibu saya mentah file mentahnya terus kemudian saya share share screen ya itu ya cahaya yo bener cocok ya cocok terus berhubung ini sebenarnya sih gampang gampangnya karena saya tadi apa kan saya udah udah mengerti kalau kalau roll itu keluar dari cahaya yang terang terus kemudian backgroundnya backgroundnya agak gelap terus ada ada selah-selah ada partikel nah disini saya pakai ini ini saya buat dari stick es krim buat nampilin rollnya terus kalau saya pakai lampu juga ya lampu ini nah kan kelihatan kan oke ya ya nanti saya tunjukin hasilnya terus yang kedua ini berhubung udah dapet ya settingannya settingannya saya pakai 0.5 sampai 1 detik yo terus f-nya f-nya pakai 5 iso-nya pakai 100 lalu yang kedua kita akan bandingin dengan memakai cahaya yang ada cahaya yang ada di ruangan kita dengan pose yang sama kondisi yang sama mungkin angle-nya akan berbeda ya kita kita akan setting dulu dengan kondisi ruangan yang berbeda tanpa tanpa menggunakan lag painting saya kasih contoh saya kasih contoh saya jadi pakai timmer saya pakai timmer yang tidak kontinu saja oke oke ini sudah dapat sudah dapat yang pakai pakai cahaya cahaya lampu dari kamar yang habis ini kita akan matikan lampunya terus saya menggunakan aplikasi screen flash untuk membuat apa cahayanya jadi cahayanya kita ambil dari lampu HP ya pakai aplikasi screen flash jadi bentuknya kayak gini eh kelihatan 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 oke screen flash jadi nanti putih kayak gini putih polos nah ini kelihatan kan ada cahaya kan di tanganku nah ini yang cahaya ini yang akan kita tangkap nanti pakai leg binding itu masih dengan poster yang sama ini lampunya nggak saya pakai saya cuma pakai screen flash ini saya coba matikan lampunya bentar ya untuk leg binding ini nggak masalah ya mas Fari sendiri kan sendiri jangan sampai berdua nanti ada setan di situ bentar saya matikan lampunya dulu nah gelap teman-teman gelap nah kelihatan ya teman-teman ya bentar saya arahin dulu ya teman-teman nanti tahu gimana proses cahaya ini nyampe ke figurnya sebelah mana aja ini saya pakai 3 detik 4 detik 5 detik 5 detik 5 detik saya pakai 5 detik bentar-bentar saya setting dulu pakai F8 aja ya F8 terus biar lama saya pakai 10 detik saya pakai 10 detik isinya saya kasih 100 dengan poso yang sama dengan yang sama dengan foto yang pakai lampu kamar tadi kita akan dapatkan hasil yang berbeda sebentar saya atur titik fokusnya dulu nah kelemahannya pakai ini tadi saya lupa nggak kunci fokus harus cari fokus dulu terus kemudian kita kunci live-nya dimatikan terus ini nggak dapat fokusnya saya mau jepret ya mau jepret teman-teman coba diperhatikan layar HP ini ya ini saya geser dari kiri ke kanan 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 ini sudah hasilnya udah dapat terus saya mau coba pakai dua lampu mumpung nih mumpung lampunya mati nggak apa-apa ya teman-teman ya mumpung lampunya mati saya mau coba pakai dua lampu satu menggunakan layar nah ini saya mau kasih warna bentar 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 warna merah disini bisa diganti warnanya nah ini warna merah disini saya mau warna merah dari sebelah sini nah ini harus berada teman-teman kemudian saya pakai lampu lampu light maaf kalau gelap bentar saya nyalain dulu lampunya nah nih terang banget lampunya kurang kurang reddip harusnya oke nah berhubung lampunya lampu light ini saya pakai terlalu terang jadi jarak ini pengaruh jarak antara cahaya yang masuk ke figur sama ini sama lampunya jadi mungkin saya like paintingnya dari atas ini gini kita coba nah udah dapet teman-teman saya nyalain lampunya dulu ya nah berhubung tadi tadi hp-nya kepakai ya hp-nya kepakai jadi saya satunya pakai lampu light kalau teman-teman teman-teman punya hp-2 hp-nya saudara atau itu bisa pakai hp-2 karena kenapa kita itu bisa sama bedanya itu enggak 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 paling apa perbedaannya itu enggak terlalu jauh gitu terang-terang cahainya gitu nah teman-teman mungkin udah penasaran ya gimana gimana hasil hasilnya oke saya pindahin dulu oke mas Farid saya anu dulu ya saya pakai iklan dulu ya oke oke silahkan oke teman-teman kita iklan dulu sejenak 15 detik lah oke 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 teman-teman ini masih masih mau dipindah ya mau pindah mungkin ada yang mau tanya silahkan kalau ada yang mau tanya mas ada yang tanya tadi foto-foto tadi kok enggak ada di IG gitu yang mana yang dipresentasi itu udah udah bertahun-tahun yang lalu kalau mas scroll masih ada kok sebentar ya teman-teman maaf ini masih saya pindahin saya downloadin santai aja mas yuk ini kalau teman-teman lemes teman-teman bisa makan ya biar kuat kuasanya berarti Mas Farid tadi sarapan dulu ya biar kuat ya kuasanya ini saya pindah satu-satu ya mulai mulai dari pertama kita buat roll tadi buat roll terus kemudian kita pakai lampu ruangan ini lampu ruangan terus kemudian kita pakai leg painting dengan satu HP kemudian yang terakhir tadi kita tambahin warna merah di belakang bentar ini udah masuk ke HP mau kukirim ke whatsappnya mak dulu mana nih mak mak ini bentar bentar ini gak saya kirim dokumen biar cepat ya oke siap-siap bentar masih proses masih proses 4 foto 4 foto loh gak gagal oh gagal bentar 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 mas Farid ke depannya mas Farid ini mau ada proyek maksudnya ada mau memotong apa gitu yang diangan-angan masih diangan-angan gitu angan-angan sih berhubung ini hal banyak kayak gini mas jasa itu udah kangen banget motor order ya motor order kangen banget ada gak kemungkinan mas pakai apa namanya konsepnya konsep konsep virus corona atau gimana maksudnya pandemi pandemi kalau kemarin itu saya pas live sama PN Indonesia itu itu bawain itu mas konsepnya cuci tangan cuci tangan cuci tangan oke oke mas Zainal ya gimana mas bisa kita kasih waktu sepenting Pak Imam ngasih semacam apa apresiasi untuk si Farid oke selamat Mas Suri Suri Pak ini Bapak ini luar biasa ini Mas Farid ngasih macam-macam begini nih ini pelajaran penting buat mereka yang yang apa istilahnya ya pemula lah gitu ya pemula kan kadang-kadang kehabisan kehabisan ide kehabisan nasi reaktifitas ini baru sesuatu yang yang menggugah mereka untuk oh iya ya bisa ya gitu ya artinya tidak harus tidak harus rumit neko-neko tadi saya terakhir tadi itu yang apa tadi itu yang mau dilihat dari sekarang itu itu kan di meja dikasih kotak-kotak dikasih apa gitu kan terus di foto itu kan imajinasinya luar biasa imajinasi penting itu jadi kalau kalau teman-teman mau mau tes semacam ini ya kalau saya melihat bukan soal figurnya ya mungkin kalau figurnya bisa didapat banyak tapi figur jadi sesuatu itu yang repot saya punya teman senior juga sih mau belajar begitu gak jadi-jadi kayaknya ada yang salah dikonsumnya untuk gimana gak tahu ya mas Farid makasih ya waduh dikasih ilmu yang bagus nih luar biasa itu saya share ke linknya ini juga saya share ke anak-anak mahasiswa itu bagi mereka belajar berpikir semacam itulah imajinasi yang penting bukan barangnya bukan alatnya alatnya kan sederhana kita juga punya gitu kan semua punya yang gak punya itu handphone dua biji tadi itu isi kepala yang membedakan itu isi kepala yang membedakan semoga gitu aja terima kasih ya mas Farid ya ilmunya ya mungkin pak suai bunylias mungkin lagi monitor bambun sebentar mau nge-cash dulu ya mati sebentar oh iya sebentar 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 mas Jainal ini mumpung masih ada waktu berapa menit mas Jainal ini panjangin aja oke mungkin ada masukan dari pak Julius Widinugro NSTTS untuk jurusan DKV monggo mengasih statement silahkan ya terima kasih kesempatan Pak Sainal ya sama komentarnya seperti senior-senior ini luar biasa ini Pak Namanya ID tapi kalau saya saya menangkapnya di sisi passion jadi kayak kalau saya ngajarin motret anak-anak anak-anak yang di bawah misalnya anak saya sendiri yang masih SD SMP itu passionnya dulu teknis itu mengikuti jadi passion yang penting dulu dia fun dia happy dia itu akan menimbulkan niat yang luar teknis itu nanti kalau kecerdasan anak punya-punya itu nanti nyari sendiri itu yang paling yang saya tangkap dari Mas Farid just penekan nanya mirip dengan apa yang digarisbawahi oleh Pak Imam mengenai imajinasi ini yang penting ya seperti itu jadi melakukan sesuatu itu modelnya passion fashion itu nanti kemana-mana seperti Mas Farid selamat oke dan waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Mas channel gimana Mas Farid sudah di charge sudah sudah mas oke Monggo kalau mau di share itunya hasilnya nanti caranya caranya gimana ya Mas screen bawah bawah ya hijau diputar dulu aja diputar dulu di potret dulu HP-nya rumahmu putaran Mas Farid rumahmu putaran rumahmu baru bisa nanti ini screen ya ya share screen nah gitu nah ini ada WA nih semoga isinya bagus bentar bentar nah ini tara oke ini Mas dimiringin Mas ingin balik Mas oke 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 bentar loh nggak bisa yuk bentar rotasi rotasi layar mana ini makanya toh sebelum bisa itu bismillah dulu kan enak toh bismillah dulu dari tadi kan enak itu nggak ada hambatan kan ini yes 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 ini yang kita pertama tadi ya kita pakai ray of light pakai apa ini pengharum ruangan jadi ya ternyata ya ini ini keren 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 mas Farid itu pengharum ruangnya merek apa mas semua bisa mas pakai baikun nggak bisa ya baikun bisa bisa mau contohin pakai baikun tapi keren 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 aku nggak kepikiran kalau pakai itu nggak apa pakai pengharum ruangan kayak gitu pakai spray ya istilahnya pakai spray gitu nggak kepikiran ini tadi settingannya bentar saya lihat kamera dulu ya bentar saya lihat kamera dulu yang pertama yang pertama pakai 0,4 shutter speednya terus diafragmanya pakai 5 terus ISO-nya pakai 100 dan semua settingan itu menyesuaikan kondisi kita gitu gila ini langsung dari kamera berarti ya nggak ada edit nggak ada apa gitu nanti paling kalau post-processingnya post-processingnya paling di edit cuma di kontras backlight shadow gitu ya wajar sih wajar oke oke kalau teman-teman tadi mungkin dari dari atas ya lihatnya ya jadi nggak kelihatan ini 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 post-processingnya kayak gini itu keganjel ini keganjel kayu-kayu tadi ketahan terus bolanya ini ya ketahan juga ini sayang sih ini kan gantungan ini bolanya masih kelihatan masih kelihatan kelihatan oke ini yang pakai lanjut ya lanjut lanjut nah ini yang ini yang pakai lampu yang terakhir ini mas oh yang pakai slow speed tadi ya ya pakai slow speed tadi yang pakai lampu LED sama lampu merah kalau persiapannya mateng ya berhubung tadi nggak mateng kalau teman-teman itu lampu yang HP merahnya tadi udah ganjelnya gitu mas udah di udah jadi nggak sampai ini kan masuk ini saya kan masuk ini akhirnya aku lebih suka sih cahaya putih-putih ini nggak masuk jadi rimlek-rimleknya ini aja yang masuk yang merah-merah ini aja yang masuk gitu tapi tapi gini aja keren mas ini aja udah keren bagi saya maksudnya seakan-akan kejadiannya bahwa ada lampu di atas sini gitu yang putih ini sehingga kan adanya di apa namanya kawat-kawat itu lebih terang sama di kayu yang ini tumpukan kayu ini jadi kelihatan kayak hidup gitu lanjut lagi mas ya lanjut lanjut nah ini yang pakai satu lampu tadi bukan lampu cahaya ruangan ya pakai leg painting tadi dari jadi saya itu kan tadi kan nyapunya kan dari kiri ke kanan kiri ke kanan kiri ke kanan kiri ke kanan kan biar rata cahayanya disini ada sedu ya di lengannya ini ada sedu kalau kita kita leg paintingnya dari depan mungkin nggak ada situ disini karena karena saya pakai dari kiri ke kanan yang yang kena yang kena cahayanya kan kiri sama kanan jadi teman-teman nggak harus jadi patokan ya kiri ke kanan itu teman-teman bisa modifikasi sendiri dari mana arah cahaya yang ingin ingin sampai ke objek gitu nah ini ada kesalahan lagi nih mas disini mas nah ini tadi nggak kebagian nggak kebagian nggak kebagian leg painting disini di kayunya yang depan oke mas terus coba kita bandingin dengan pencahayaan yang ada di ruangan nah ini perbedaan dari pentingnya kita bermain cahaya itu disini mas pakai cahaya ruangan ini pakai leg painting tersebut mau suka yang mana cuma aku lebih suka yang ini ya pas lebih dramatis gitu bagus ini ini yang awal ini yang pakai leg painting terus ini leg painting juga pakai warna merah ini terus ini yang kita main role tadi simpel sih sebetulnya oke 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 keren teman-teman Monggo kalau ada yang mau tanya nih nah ini ada tanya ini dari mas Rafa Fride kalau main flash bisa juga mas bisa mas cuma kalau flash ya kalau flash itu kalau saya mau cari rata biasanya saya timbakin ke atas main bounce gitu cuma kalau buat buat strobis mungkin ya buat strobis itu saya belum pernah belum pernah belum pernah nyoba buat mainan gitu kalau nyoba buat manusia sih pernah kalau buat mainan itu belum karena apa ya kalau menurut aku sih harus ada properti lagi misalnya misalnya terlalu terang gitu mas terlalu terang ketika kita kita motret sendiri kita pakai dua flash ya dua flash itu kalau deketin kan cahayanya terang banget ya meskipun pakai 1 per 128 ya itu kelihatan terang banget kalau kita nggak ngasih apa aksesoris kayak diffuser kayak gitu itu iya pakai motivis motivir jadi saya lebih pakai lampu continue shot atau kalau di rumah saya lebih pakai milih itu pakai screen flash ini pakai HP gitu mas oke sekarang dari om Yuriko ukuran mainan mas ukurannya tingginya berapa kalau kita pakai yang sakit kayak gitu ukurannya kan tadi kan kalau nggak 1 banding 12 ya betul ya 1 banding 12 itu sekitar berapa itu mas berapa cm itu 6 inci 6 inci ya ini nah ini segini cuma untuk untuk superhero ya ini tetap ukurannya sama ini udah beda ini sama-sama 1 per 12 ya oke terus biasanya ini ada yang tanya nih dari Anindio mas mainannya kalau cari dimana kalau mainannya sih di Tokopedia Bukalapak gitu ya biasanya carinya atau di di Instagram ada tokoh-tokoh jual mainan online biasanya itu kalau kalau aku pengen figur apa gitu ikut PO gitu mas bukan mungkin diralat mas bukan nyari tapi beli 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 ya ya bener bener kalau nyari itu gimana beli terus apa lagi nih oke oh ya ini pertanyaan lagi selain action figure dari mas Rama ya Friday 3D selain action figure pernah motret diecast nggak yang 1 banding 64 pernah mas pernah 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 aku motret 1 64 jadi apa yang berhubungan dengan mainan gitu aku seneng banget motret meskipun pakai presir gitu ya aku juga seneng motret cuman kalau di presir sih aku lebih suka main di minimalis minimalis gitu terus kalau mungkin mobil-mobilan aku lebih pakai lensa apa biasanya itu ya kalau pakai untuk untuk hot wheel biasanya pakai lensa makro mas tapi lensa lensa fix juga bisa lensa kit juga bisa bentar aku kirimin dulu ya mau tahu mungkin di itu nggak ada ya di instagram ya ada sih ada mas ada mas coba cari di instagram aja pakai lensa kit itu mas enggak itu kan ibu di hp ibu enggak ada instagram ya iya sebentar aku cari disini ibu sampean instagraman enggak mas ibu aku nanya serius ibu jadi kalau saya misalnya pakai lensa kit itu saya mau ambil weight jadi mainan ketemu dengan background yang asli kalau hot wheel itu lebih suka aku coba dikirim dong mas ingin lihat yang mana sih benar aku kirim aku screenshot aja ya biar enggak kelamaan nyari ya screenshot boleh mak kuze yoh mas keliwon halo jangan lupa minum kalau gak buat oh iya bentar ini udah masuk saya share screen 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 nah bater lemah ntar lemah nih bater ini poso mas poso nah ini teman-teman katakannya punya teman mas ini katakan ini motonya pakai background enggak enggak backgroundnya itu ya depan kantor advi oh sekalah dia pakai dia ini pakai ini loh platform lagi yang di chat seakan-akan di chat seperti jalan seperti jalan jadi pembatasnya itu disini disini nih kelihatan nih kelihatan nih nah ini seret terus ini terus ini ini batasnya ini ya itu nah tapi ini angle-nya ya yang pas ya sehingga kelihatan kayak jalan gitu nyambung gitu iya finishing-nya saja mas Kliwon yang kurang rapi jadi reakan ingin diselesaikan aja atau di crop kirinya disisain iya udah ya bentar-bentara berbukun RT oke ya kan bisa trendy ya itu itu Anu untuk finishing saja mas Kiliwon yang sampaian kurang itu finishing jadi untuk peningkatan kualitas untuk finishing diperbaiki makasih mas untuk masalah trik-trik sama tips Photoshop silahkan kening Mas Zainal aja itu nanti dia ngajarin kok kan rumahnya cedak bro bisa berduntuk di rumahmu minta diajarin Photoshop di kopi kan gitu pokok pokok bawa itu bawa buka puasa gitu kan dua orang itu cocok ya sama Mas Kliwon tapi Mas Kliwon jangan bawa ibumu ke rumah Majainal sudah oke teman-teman sepertinya juga waktu kita lebih kita lebih 15 meter tapi gak apa-apa karena memang pembahasannya menarik sekali ada prakteknya mungkin kapan-kapan Mas Kliwon bisa mungkin praktek yang di luar tuh tadi mana alatnya tadi yang blower-blower tadi apa namanya blaster apa blaster-blaster mana jauh gak berapa jam di atas sih di atas mana goteng oh saya kira naik genteng coba ya tunggu dulu yuk jauh gak jauh gak lumayan sih yuk uswis yuk uswis kapan-kapan kalau teman-teman mau mau penasaran alatnya namanya tembak tembak apa ya drain blaster drain drain blaster drain blaster oke 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 teman-teman terima kasih buat Mas Farid dengan materinya yang keren banget praktek jadi kita tahu saya kira dulu kebanyakan foto-fotonya adalah foto imaging ternyata tadi kita lihat sendiri bagaimana membuat sebuah role dari icon ya apa by flash apa tadi ya penggambung ruangan terus foto pemakai tanpa flash ya kita tadi tadi pakai HP ternyata alat-alat yang di sekitar kita bisa mendukung untuk membuat foto yang kreatif jadi saya salut banget ini juga banyak yang memuji Mas Farid cuma satu aja tadi nih kayaknya dari siapa tadi dari Mas Zibrut ini nah suruh buka puasa oke Mas Farid teman-teman juga LFH terima kasih juga masih stay tune disini selamat berbuka puasa terus jaga kesehatan dan semoga kita bersama-sama di bulan yang Ramadan ini semoga insya Allah Corona ini segera hilang dari Indonesia Mas Farid kreatif ya jadi sampai sekian aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati